Halo Sobat FFBI, bersama saya Spidey Gaming disini Kali ini kita akan melanjutkan storyline dari FFBI episode ke-13 Di episode sebelumnya, Ren dan kawan-kawan berhasil menghentikan usaha para Veritas dalam menghancurkan kristal api Tapi gak disangka-sangka, ternyata Jack lah yang menghancurkan kristal tersebut Demi menghentikan niat buruk dari Raja Zoldat yang mengeksploitasi kekuatan dari kristal itu untuk menjajah negara lain Dan diketahui pula bahwa dalang dibalik semua ini adalah Dr. Lazarov Yang menginginkan peperangan agar dia dapat menggunakan jasad-jasad dari prajurit yang mati untuk penelitian dia Karena dia sedang meneliti bagaimana caranya hidup abadi Wow, keren kan? Untuk itu mari kita ikuti kelanjutan dari kisah mereka di Benua Zoldat Karena ini menjadi akhir dari ark kristal api Oke, mari kita saksikan bersama-sama guys Saat ini Ren dan kawan-kawan sudah tiba di Hangar Tua Dimana Invisible sedang diperbaiki Karena dalam episode sebelumnya Kapal Invisible ini dihancurkan oleh Bahamut Dan kira-kira apalagi rencana si Dr. Gila ini ya Jadi itu para zombie ciptaan Dr. Lazarov Ya, singkat ceritanya Mereka berhasil mengalahkan para zombie dan Dr. Lazarov ya kabur Evan yang muncul kemudian Ini pertarungan adik dan kakak ya Wow, ini bukti rasa sayang seorang kakak untuk adik ya Dia berarti mengorbankan dirinya untuk mencari uang Demi mewujudkan impian dari lead ini Karena lead ini kan punya impian ingin menciptakan kapal terbang Cuma disini kita bisa pelajari kalau Seringkali kita itu Tidak mengutarakan maksud kita yang sebenarnya ya Kepada seseorang kak atau siapapun Hingga orang lain juga akhirnya Salah paham dengan maksud kita Tapi nanti kita bakalan tahu kenapa Evan ini gak mau cerita yang sebenarnya ke lead ini ya Ke adiknya Dan disini dia sampai terpaksa mengabdi kepada tentara ini Untuk mendapatkan uang Tapi dua kali lipat dia minta ya Wow, oke Hmm, gimana? Ya, betul-betul Karena ya udah pasti lead akan menolak ya Menolak, bener Karena itu artinya dia udah gak sesuai dengan tujuan awal dia kan Ya Jadi seburuk apapun kesalahan yang kita buat Kita itu jangan menyerah pada kehidupan Oke Karena kita itu selalu punya kesempatan untuk berubah Untuk melakukan Hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak Jadi jangan pernah kita berpikir Waduh ini kesalahannya sudah berat sekali Tidak ada harapan Lebih baik diakhiri saja Jangan-jangan Itu Pemikiran yang Tidak benar Keliru Ya Tapi kita selalu Cari hal positif Apa yang bisa kita berikan pada orang lain Tidak perlu materi Dukungan moral pun itu udah sangat membantu kan Jadi jangan pernah menyerah Oke Kenapa aku bisa ngomong gitu Karena aku udah mengalaminya sendiri Tabungan hasil kerja keras selama berapa tahun ya Hmm 7-8 tahun deh Itu ludes Ludes, ludes, ludes Tidak ada sisa gitu Jadi aku ngalamin Ketuk Keterpurukan itu Cuma ya disitu Saya gak pernah kepikiran untuk Harus sampai Kepikiran Bunuh diri Atau mencelakakan orang Atau menipu orang gitu Gak pernah Tapi justru aku bisa Mengambil pembelajarannya Terus Ya Mulai dari awal lagi lah Tapi setidaknya kita memulai Memulai lagi Kepikiran 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 siapa yang dia bilang betul sekali oh tidak bisa kalau kata Bang Zulia kan enak aja lu kabur-kabur dia kalau kabur kan dia pasti ke negara lain bikin kekacauan lagi kan kalau bisa ya akhiri disini juga ya jadi pangeran Sehra itu adik si Jack oh kaisar tiri oh saudara tiri ayy 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 Terima kasih telah menonton 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 Oh Terima kasih telah menonton Jadi ini Udah mulai ke sejarah ini 700 tahun yang lalu Kalian berarti itu usianya itu udah lebih dari 700 tahun Dan mereka mendapatkan kehidupan abadi Karena satu eksperimen itu nanti ada di kisah yang lain Jadi ikuti terus storyline dari FFB ini Karena masih banyak misteri yang bakalan terkuat Kuat Tuh Tuh kakaknya mana nih? Si Evan Si Evan Oh Evan lagi mengendarai pilotin Enterprise kayaknya Ini singkatnya mereka kembali ke kerajaan Zoldat Dan kita udah lihat Dan kita udah lihat pangeran Zera menjadi mengambil alih kepemimpinannya menjadi kaisar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan inilah momen Jack bergabung dengan rombongan Rain untuk menyelamatkan kristal yang lain Berarti sisa dua kristal lagi yang harus mereka selamatkan Kita lihat nih ada obrolan lucu apa ini Asik Kayaknya aku perlu belajar dari dia ini ya kan Assalamualah We'll bekl便at selamat menikmati selamat menikmati oke Ren dan kawan-kawan menggunakan kereta api untuk mencapai benua ini oke dan disinilah panti asuhan tak berpenghuni disinilah markas dari kelompok pemberontak yang diketuai oleh Jack kemudian menara listrik ini awalnya mereka merusak atau istilahnya ya merusak semua mesin disini supaya tidak ada aliran energi dari kristal api disini ya kristal api ya mana dia ya disini kuil api oke kemudian kota yang hancur lembah mires ya disinilah hanggar exterior invisible dan interior invisible oke sampai disini dulu episode 13 dan di episode selanjutnya akan menjadi arc awal dari arc kristal yang baru untuk itu saksikan terus kelanjutan dari perjalanan mereka terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bisa menghibur anda sampai jumpa guys selamat menikmati selamat menikmati